Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham Dan tadi pagi ya, saya sudah merekomendasikan salah satu saham yang cukup menarik Nah, kita akan melihat Tadi pagi saya merekomendasikan untuk menu hari ini adalah Alka Nah, ini ya, di jam 8 lewat 4 saya sudah merekomendasikan beberapa saham Nah, disini sudah beberapa saham yang saya rekomendasikan Dan disini saya sudah kasih tahu ada Alka ya Alka dengan, ini adalah cat Alka kemarin Nah, ini dia setelah ARB berjil-jilit sudah lama sekali Lalu tiba-tiba trennya kembali naik cukup oke dengan ditambah volume Dan hari ini Alka ini masih menunjukkan kenaikan cukup bagus ya Nah, ini kita lihat Alka hari ini sampai naik sampai 24% ya Arah ya untuk Alka Masih ada kemungkinan untuk naik kembali Tapi memang ini adalah gorengan sangat-sangat gorengan renyah Jadi harus hati-hati ya di saham Alka ini Dan masih banyak lagi sebenarnya rekomendasi dari Oke Saham Nah, ini rekomendasi dari Oke Saham banyak sekali ya disini Di Sobat Oke Saham Dan hari ini saya akan merekomendasikan dan mereview beberapa saham Nah, ini saya melihat dari screener saya Ini ada 19 saham yang kemungkinan bagus sih untuk kita pantau Nah, ini adalah Aces, Penel F, SMRA, Selis, BPKP, PWON, PTPP, SSIA, Padai, WSKT, Toba, NJIA, Adi, dan Ufo, Index, Arco, dan Best, Wifi, DILDU Cukup banyak ya Tapi disini saya akan merekomendasikan atau menganalisa 3 saham pilihan saya Yang pertama adalah Aces Nah, Aces, Aces ini sebenarnya sudah masuk ke rekomendasi saya beberapa hari yang lalu ya Tinggal kawal terus karena memang trennya masih dalam keadaan bagus Kita akan mereview Aces Lalu, Penel F juga sudah kita rekomendasikan dari bawah sekali dan trennya masih bagus ya Tapi saya mau mereview dari Selis Nah, ini yang baru ya Selis, BBKP Lalu, saya mau merekomendasikan coba Pada ya Ini ada 3 saham Selis, BBKP, dan Pada Nah, disini saya akan langsung masuk di bot oke saham untuk melihat Pertama tadi adalah Selis Nah, Selis disini saya tadi sempat melihat sekilas untuk Selis Sebenarnya kalau melihat dari tren ini Selis ini masih di bawah tren Nah, kita bisa perhatikan disini ya Ini adalah garis tren yang ada di bot oke saham Tapi harga sahamnya itu masih ada di bawah dari garis tren Tapi ini menurut saya sih agak cukup menarik buat kita cicil dulu untuk Selis Dikarenakan dia sudah cukup turun cukup lumayan Nah, ini cukup ya turun Lalu, ada pola pembalikan arah disini Ini ada cat pola pembalikan arah dan hari ini cukup oke Kalau kita perhatikan sebentar ya sekilas Nah, ini sekilas ada volume juga ya untuk di hari ini Ada volume masuk Dan juga ini bandar detektornya masih negatif ya Karena memang sudah lama sekali beberapa hari Masih dalam keadaan turun Nah, kita akan melihat dari akumulasinya Nah, ini akumulasi di hari ini Ini ada akumulasi sebesar 56 jutaan Ini adalah selisih antara buy dan sell yang terlihat Dan dihitung oleh bot oke saham Nah, tapi disini net 5D-nya masih minus 450 juta Ya, wajar sih dikarenakan memang sudah semingguan Ini selisih dalam keadaan turun Terus dana baru hari ini Dia ada pembalikan arah Nah, ini menurut saya sih bisa kita cicil Nah, sebenarnya saya pernah ngasih tau ke kawan-kawan di keluarga oke saham ya Lebih aman sebenarnya beli saham-saham yang berada di atas garis tren Nah, garis trennya ada di 244 Tapi ini selisih masih ada di 210 Jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa ambil ya Kita bisa ambil karena kan selisih ini kan ada pola pembalikan arah Nah, kawan-kawan bisa cek sendiri ya nanti di chat kawan-kawan masing-masing Tapi kita bisa ambilkan support dekat Dan juga ya menurut saya sih menarik sih buat kita cicil dulu Kalau seandainya dia sudah naik lagi di atas garis tren Seperti ini ya Nah, ini sudah naik di atas garis tren Sudah ada perintah buy Kita bisa tambah muatan Semoga aja mulai pembalikan arah ya Nah, dikarenakan Saya pernah ngasih tahu ke kawan-kawan Kalau seandainya kita beli saham yang berada di bawah garis tren Nah, ini garis tren ya Di bawah garis tren Peluang untuk naiknya ada Tapi memang peluang lebih besar adalah dia untuk turun Nah, tapi bukan berarti ini kan Kita tidak bisa ambil cuan ya di saham ini Kita tetap harus disiplin Untuk mengambil saham-saham yang baru melakukan pembalikan arah Nah, ini kita harus disiplin kuat di sini Nah, dikarenakan ini kan closingnya cukup oke Kita akan melihat dari chart 5 menitannya Untuk melihat support untuk selis Kita cek support untuk selis Sebentar Oke, di sini ada chart 5 menit Chart daily-nya Dengan menggunakan garis moving freight Memang masih di bawah Garis-garis moving freight yang saya gunakan Tapi di sini kita bisa melihat dari chart 5 menitannya Nah, terlihat sekali bahwa Ya, oke deh Menurut saya sih masih on trend ya Untuk selis ya Nah, di sini Dengan ini support dekat untuk selis itu Ada di harga 206 Ini adalah moving freight MA10 Di chart 5 menit Saya biasanya menggunakan moving freight ini Sebagai support kuat Nah, ini kita bisa perhatikan ya Dia ketika dia naik Dia masih disiplin dengan pola tersebut Dengan juga moving freight itu Sebagai supportnya Nah, jadi ini kan support Itu kan ada di 206 Berarti kita jadikan 204 Itu sebagai support Nah, ini kan 204 sampai 2010 Itu adalah support untuk selis Atau kita bisa menjadikan harga psikologis ya Untuk selis itu di harga 200 Jadi selama bertahan di atas 200 Menurut saya sih ada pola pembalikan arah Yang untuk membuat selis untuk bangkit Nah, dengan resis Nah, ini kan sudah jelas ya Ada resis-resis di sini Resis untuk selis yang pertama ada di harga 216 Nah, ini resis-resis 1 Ada di 2,16 Aduh, sebentar Resis 1 ada di 2,16 Resis selanjutnya ada di 2,26 Nah, ini bisa kita kawal Semoga aja Masih bisa memberikan kita cuan ya Nah, kalau Sudah saya bahas tadi ya Selis ini kan Masih di bawah garis trend Jadi kita harus Ambil cuan secukupnya dulu Tapi kalau dia sudah kembali di atas garis trend Kita bisa kawal dengan menggunakan trailing stop Nah, setelah selis Kita akan merekomendasikan Membahas yaitu adalah BBKP Ini BBKP ini juga sudah Beberapa kali saya rekomendasi Dan tadi sempat naik ya Sampai dengan 132 Kalau nggak salah yang tertinggi Nah, di sini kan BBKP Kita sudah Saya sudah bahas dari awal ya Bahwa kalau Kalau seandainya Nah, sebentar ya Kalau seandainya Kita beli saham yang berada di atas garis trend Nah, ini garis trend yang garis putih nih ya Kita beli Nah, seandainya kita beli di sini closing Nah, kita bisa hold Santai ya Hold santai Selama dia belum turun di bawah garis trend Ya, semoga aja bisa terus naik Nah, jadi kalau kita beli saham yang naik Berada di atas garis trend Tinggal tunggu cuannya aja Nah, ini garis trendnya ada di harga 118 Dan closing di 127 Yang menurut saya sih masih akan digoreng terus ya Untuk selis Untuk BBKP Nah, kedua adalah Sebenarnya saya pernah bahas Bahwa BBKP ini ada pola Yaitu adalah Cup and handle Di situ Nah, jadi kawan-kawan Tinggal kawal aja deh Untuk BBKP Dengan Nah, kalau kita melihat dari Akumulasinya Ini hari ini karena tadi sempat naik cukup lumayan ya Lalu Turun Hari ini Walaupun dia naik Tapi di sini masih Belum ada akumulasi kuat ya Masih minus Minus 75 jutaan Tapi di 5 hari terakhir Ada Perkiraan ada yang akumulasi Masih ada yang pegang barang Untuk BBKP Lalu Kita melihat Di bandar detektornya juga Masih dalam keadaan oke Nah, jadi Kawan-kawan Kalau seandainya mau masuk-masuk nih Di selis Selama selis masih berada di atas garis trend Di 118 Kawan-kawan bisa ambil posisi Dengan Saya sih Kepengen saya sih Selis Apa BBKP ini naik di atas 140-an ya Nah, ini seharusnya sih Kalau kita sabar Bisa ya Untuk 140 Nah, ini adalah cara trading Santai Oke saham Jadi, kawan-kawan Beli saham yang berada di atas garis trend Lihat akumulasinya Tinggal tunggu cuannya datang Selama Kita disiplin aja Untuk melihat garis trendnya Terakhir Tadi kita mau bahas apa ya Ada selis BBKP Dan terakhir adalah Oh, kita ngambah Sebentar Kita cek lagi BBKP Pada NZIA aja ya Kita bahas ini NZIA Oh, kita bahas Kita akan bahas pada 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 ini sempatnya ada yang nanya juga sih Pada Bagaimana pada pak Ini pada ini gorengan renyah juga Tapi kita akan bisa bahas ya Untuk hari ini Nah, ini pada Pada ini sebenarnya Masih di bawah garis trend Nah, ini masih di bawah garis trend ya Garis trend Tapi hari ini ada peningkatan Sama seperti selisih tadi ya Masih di bawah garis trend Nah, garis trendnya ada di harga 2.12 Dan pada di 1.97 Nah, kalau kita perhatikan disini Ini hari ini ada akumulasi sebesar 94 juta ya Untuk pada Tapi di 5 hari terakhir dia masih negatif Nah, bukan berarti kita tetap ya Bukan berarti kita tidak bisa cuan ya Dari saham-saham yang down trend Tapi memang kita tidak bisa Lebih baik Kalau sahamnya sudah cuan Kita keluar dulu Nanti nunggu dia sudah Jebol dari Garis trend Dia sudah mulai masuk ke fase uptrend Kita tinggal kawal ya Seperti ACS Seperti PNLF Nah, itu sudah Tinggal kita kawal-kawal aja Nah, karena disini kan Pada Masih di bawah garis trend Kita akan lihat dari Support dekatnya Dari Pada Ini Pada 5 Kita lihat cat dari 5 menitan Di Pada Di cat 5 menitan di Pada Kita akan melihat supportnya Adalah di harga Tuh ya Nah, disini yang menarik adalah Ada spike ya Disitu Nah, supportnya untuk Pada Ada di hari ini kan Closing di 183 ya Untuk Pada Oh, bukan Pada Oh, Pada Closing di 197 Lompat ya Ini Pada nih Lompat Aduh, sebentar Pada lompat Hari ini closingnya lompat Dia lompat Nah, lompat Nah, lompat ya Sebenernya agak bahaya sih Karena saham lompat Kayak gini Nah, jadi Supportnya Agak lebih Gede Itu di kisaran Harga 180 Ini 100 supportnya Ada di 180 Kita ambil aja Support 180 Dengan Resist Atau target Itu ada Target dekat Di harga 200 Itu ada Harga psikologis Lalu ada Di harga Targetnya Ada di harga 200 Ya Lalu 208 Supportnya Ada di harga 180 Nah, ini adalah Gorengan renyah sekali Jadi harus hati-hati Dengan saham-saham Seperti ini Nah, itu aja ya Beberapa rekomendasi Dari Okesaham Nah, kawan-kawan bisa Masuk Atau bisa masuk Di Sobat Okesaham Ini adalah grup Free saya Ini bisa kawan-kawan Masuk di situ Linknya ada di Deskripsi ya Dan kawan-kawan juga Bisa masuk Di keluarga Okesaham Bisa hubungi admin ya Di 0896 123 31428 Nah, terima kasih Telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh